Dalam mereka ulang kejadian terdapat 20 adegan, di mana Sugeng memperagakan bagaimana ia menganiaya sang istri Dewi Mustosia hingga meninggal dunia. Pelaku tampak mendorong korban ke tembok hingga tak sadarkan diri. Karena panik, pelaku kemudian membuat sandiwara dengan menggantungkan leher sang istri dan kemudian berteriak minta tolong seolah-olah korban ditemukan dalam keadaan gantung diri. Merasa ada kejanggalan pada kematian korban, pihak keluarga kemudian melapor ke polisi untuk dilakukan penyelidikan. Terbongkar, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa istrinya yang baru melahirkan lantaran jengkel dan kesal karena kerap disuruh oleh korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku terbukti sengaja membunuh atas dasar permasalahan keluarga serta emosional. Ini tersangka ini sesaat ya, sesaat emosi karena sering disuruh, diperintah sama istrinya, kondisi capek sehingga tersangka mungkin emosi sehingga terjadi peristiwa penganayaan dengan korban istrinya sendiri. Ini hasil pemeriksaan dari hasil otopsi memang diterjukan adanya tanda-tanda penganayaan. Sebelumnya tim gabungan membongkar makam korban pada 17 Februari lalu untuk memastikan penyebab kematian. Dari hasil otopsi menunjukkan bahwa ada tanda luka memar di sejumlah bagian tubuh korban. Henry Agusta melaporkan untuk NET.